Intro Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6 mata kuliah analisis regresi disini kita akan membahas mengenai model regresi linear berganda khususnya bagian pengujian dan kebaikan model pemeriksaan model untuk regresi berganda dilakukan untuk mengetahui peubah penjelas apa saja yang memiliki hubungan linear dengan peubah respon dan juga dilakukan untuk mengetahui apakah penambahan peubah penjelas ke dalam model itu diperlukan atau tidak ini adalah ringkasan model regresi linear berganda dari pertemuan sebelumnya ini adalah model regresi berganda dengan dua peubah dan ini adalah bentuk model regresi linear berganda dalam notasi matrix dan ini merupakan dugaan untuk parameter regresi berganda dalam notasi matrix oke nanti nilai ramalan atau Y duga dalam bentuk vektor bisa didapatkan dari mengalihkan matrix X dengan vektor B ya atau mengalihkan matrix H dengan vektor Y dan matrix dugaan ragam-ragam untuk B ini dilambangkan dengan V duga B ya ini didapatkan dari matrix X aksen X inverse dikalikan dengan S kuadrat dimana S kuadrat ini adalah kuadrat tengah sisaan sedangkan dugaan untuk simpangan baku ini kita peroleh dengan rumus ini ya dimana yang C ini adalah diagonal dari matrix X aksen X inverse ya sekarang kita lihat ya hipotesis 0 yang kita tuliskan ini secara umum kan hipotesis 0 itu mengandung sama dengan ya jadi kalian boleh hanya menuliskan yang bentuknya sama dengan ya artinya tidak menuliskan yang lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan hanya menuliskan yang sama dengan ini saja boleh ya tapi nanti penyesuaiannya ada di bagian hipotesis satunya atau hipotesis alternatif nah nanti kalau misalnya kita mau lihat berpengaruh atau tidak saja secara umum kita bisa gunakan beta satunya tidak sama dengan 0 tapi kalau kita mau lihat pengaruhnya positif atau tidak itu beta satunya lebih dari 0 ya atau misalnya kita mau lihat pengaruhnya negatif atau tidak ya itu beta satunya kurang dari 0 begitu juga untuk yang beta 2 ya untuk H0 nya kita bisa tuliskan saja yang bentuk sama dengan dan untuk H1 nya nanti menyesuaikan dengan kebutuhan pengujian kita statistik uji yang digunakan disini T hitung ya jadi T hitung ini kita gunakan untuk pengujian yang sifatnya parsial atau satu-satu ya antara yang beta 1 dulu lalu setelah itu menguji juga yang beta 2 T hitung ini sama dengan BJ ya tergantung kalau kita mau menguji yang X1 berarti disini B1 ya dikurangi beta J per SBJ nah ini tadi SBJ ini adalah akar dari C J plus 1 J plus 1 ya dikalikan dengan S dan derajat bebasnya adalah N min K min 1 K ini adalah banyaknya peubah penjelas ya yang kita gunakan dalam model jadi kalau misalnya disini kan berarti ada X1 dan X2 K nya ini berarti 2 lalu C J plus 1 plus 1 ini adalah unsur ke J plus 1 dari diagonal matrix X aksen X inverse S ini adalah akar dari kuadrat tengah sisaan oke sekarang kita lihat ya bagaimana kaedah keputusan untuk I ke 1, 2 sampai dengan ke K nah disini ada 3 macam grafik ya ini untuk uji yang satu arah dan juga dua arah nah kita lihat yang pertama ya kita fokus ke H1 nya ya H1 nya BI kurang dari 0 nah untuk di H0 nya kalian boleh tuliskan seperti ini ya lawannya atau boleh tuliskan seperti tadi hanya menggunakan BI misalnya sama dengan 0 ini sama aja karena yang berpengaruh adalah kondisi yang di H1 nya oke kalau BI ini kurang dari 0 berarti dia daerah penolakan H0 nya itu di sebelah kiri ya daerah kurang dari 0 nah ini daerah yang berwarna kuning ini luasannya ini sebesar alpha oke titik yang membatasi daerah warna kuning ini ini adalah minus T alpha nah kita menolak H0 kalau T hitung ya itu kurang dari minus T alpha dengan rejit bebas N-2 jadi kalau misalnya jatuhnya di sini ya di daerah-daerah kuning ini kayaknya tog H0 tapi dia kalau jatuh di daerah putih ini berarti kita terima H0 oke kita lanjut ke gambar yang kedua ya pada gambar kedua ini kita lihat ya kondisi H1 nya BI lebih dari 0 nah kalau BI nya ini lebih dari 0 ini berarti daerah penolakannya itu ada di sebelah kanan ya sama ini dia luasannya juga alpha dan titik yang membatasi daerah kuning ini jatuh di titik T alpha ya dengan rejit bebasnya masing-masing ya sesuai dengan model regresinya nah disini kita tolak H0 ya kalau T itu lebih besar dari T alpha dengan rejit bebas N-2 oke sekarang kita ke gambar yang ketiga ya ini adalah uji dua arah dimana H1 nya itu BI nya tidak sama dengan 0 jadi kalau tidak sama dengan itu artinya dia bisa lebih besar atau lebih kecil makanya disini daerah penolakannya ada di dua arah ada yang di positif sama yang di negatif nah masing-masing luas dari daerah yang berwarna kuning ini bukan lagi alpha ya tapi alpha per 2 karena daerahnya sudah dibagi dua dan batas untuk daerah tersebut di sebelah kiri adalah minus T alpha per 2 dan di sebelah kanan ini adalah T alpha per 2 maka kita menolak H0 kalau dia jatuh di daerah sini ya atau seperti ini kondisinya atau dia jatuh di daerah sini dan berarti itu kondisinya T kurang dari minus T alpha per 2 N-2 oke lalu bagaimana cara melakukan interpretasi untuk hasil keputusan ujinya ya nah ini tadi hipotesis-hipotesis yang kita gunakan kita lihat yang pertama ya kalau yang di daerah tolak H0 yang negatif tadi ya ini H1 nya yang kurang dari kalau kita tolak H0 artinya peubah penjelas XI itu berpengaruh nyata atau signifikan terhadap peubah respon Y secara linear dan hubungannya itu negatif kalau kita terima H0 berarti peubah penjelas XI tidak berpengaruh negatif terhadap peubah respon Y secara linear untuk hipotesis yang kedua ini kalau kita tolak H0 artinya peubah penjelas XI berpengaruh nyata terhadap peubah respon Y secara linear dan hubungannya ini positif kalau kita terima H0 berarti peubah penjelas XI nya tidak berpengaruh positif terhadap peubah respon Y secara linear sekarang untuk hipotesis yang ketiga ya kalau kita tolak H0 artinya peubah penjelas XI berpengaruh nyata atau signifikan terhadap peubah respon Y secara linear nah ini yang penting dia berpengaruh signifikan ya tidak melihat apakah pengaruhnya positif atau negatif lalu peubah penjelas XI tidak berpengaruh nyata terhadap peubah respon Y secara linear kalau kita terima H0 berpengaruh disini artinya ya kedua peubah tersebut memiliki hubungan khususnya yang sifatnya linear ujitnya disini dilakukan untuk menguji pengaruh setiap peubah penjelas secara satu per satu terhadap peubah responnya nah jadi kalau misalnya kita punya model regresi linear berganda dengan dua peubah penjelas seperti ini ya nah nanti di uji T ini yang kita uji itu parsial gitu jadi satu-satu namanya disini kan beta J jadi pertama kita bisa menguji yang beta 1 dulu atau mungkin yang beta 2 dulu ya lalu kita lihat pengaruhnya secara satu per satu terhadap peubah responnya nah jadi kalau misalnya H0 ini tadi beta J sama dengan 0 berarti peubah penjelas XJ tidak berhubungan linear dengan Y kalau tidak sama dengan 0 berarti ada hubungan linear tapi kita tidak tahu bentuknya seperti apa sedangkan kalau lebih besar dari 0 ini berarti hubungan linearnya positif kalau misalnya lebih kecil berarti dia hubungan linearnya negatif kita masuk ke ilustrasi ya disini saya menggunakan data di materi notasi matrik ya disini ada Y, X1, dan X2 nya ya ini kalau kita tuliskan dalam bentuk notasi matrik akan menjadi seperti ini nah ini kita sudah hitung X aksen X inverse nya kita dapatkan ya lalu dugaan garis regresinya ini dan hipotesis yang mau kita uji disini kita hanya mau lihat apakah ada pengaruh antara X dengan Y ya tidak spesifik apakah pengaruhnya positif atau negatif ya ini statistik uji yang akan kita gunakan ya pertama-tama kita cari S nya dulu ya tadi kita ketahui kalau S ini diduga dengan akar dari kuadrat tengah sisaan atau disini min square yang error ya nah berarti yang ini ini kita akarkan kita dapat disini akarnya adalah 0,2902 selanjutnya kita cari SB untuk B1 dan B2 ya nah untuk SB1 ini kita cari diagonal dari matriks X aksen X inverse ya berarti kalau yang ini kan diagonal yang untuk B0 gitu ya yang ini B1 ini B2 nah untuk B1 berarti kita pakai C nya tuh yang ini oke disini akar 0,76 dikali yang S tadi yang ini ya 0,2902 dapat 0,2530 lalu untuk T hitungnya T hitung adalah B0 T hitung adalah berarti B1 dikurangin nilai beta 1 yang diujikan nah tadi kan ini kalau di hipotesis ini sama dengan 0 ya kalau B1 berarti kita lihat di modelnya 0,898 ini adalah 0,898 dari sini kita peroleh T hitungnya 3,55 oke lanjut ke J sama dengan 2 atau kita mencari SB2 ya nah ini berarti yang diagonal matriks X aksen X kita gunakan yang ini ya lalu S nya tadi sama yang atas juga dapatnya 0,0205 kita masukkan T hitungnya ini berarti adalah nilai B2 yang di model ya dikurangi 0 karena kita mau mengujinya juga dengan beta 2 sama dengan 0 ya kita bagi dengan yang SB2 dapat 0,829 oke kalau kita bandingkan dengan hasil yang di mini tab yang dikeluarkan mini tab ini sama ya untuk SB1 nya itu sama dan untuk T value nya ini sama lalu yang SB2 nya juga ini ya oke ini karena masalah pembulatan ya mungkin agak berbeda sedikit tapi nilai T value nya sama ya dan kesimpulannya itu masih sama oke sekarang gimana cara kita menolak hipotesis 0 atau menerima hipotesis 0 ya kita lihat grafik disini udah saya siapkan 2 arah ini masing-masing alpha per 2 di daerah kanan dan di daerah kiri nah ini berarti ya kita cari nilai tabel T itu n-3 alpha per 2 nah ini adalah daerah tolak H0 yang pink ya yang daerah putih ini adalah daerah terima H0 ya tadi karena kita tahu n nya sama dengan 7 berarti n-3 itu sama dengan 4 ya sekarang kita lihat ke tabel T nah ini tabel T kalau derajat bebasnya itu 4 misalnya kita pakai alphanya 0,05 berarti alpha per 2 nya 0,025 ya berarti kan yang ini yang 4 ini dapat nilainya 2,776 oke berarti yang ini adalah minus 2,276 yang sebelah sini adalah 2,276 tadi kita tahu yang pertama T hitungnya 3,55 3,55 itu berada di daerah yang pink ini ya untuk yang beta 1 ya berarti ini kesimpulannya adalah tolak H0 yang atas ini nah sedangkan untuk yang beta 2 itu 0,829 kalau di sini 2 berarti 0,2 di sekitar sini berarti ini masuk ke daerah yang menerima H0 jadi kesimpulannya terima H0 oke secara keseluruhan kesimpulannya ini cukup bukti untuk mengatakan bahwa ada hubungan linear antara X1 dan Y tapi tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa ada hubungan linear antara X2 dan Y ini adalah output mini tabnya ya untuk kalau dari output ini kita bisa lihat dari p-value nya ya atau di kolom P ini nah ini kan ada p-value untuk X1 sama X2 kita misalkan gunakan alphanya 0,05 kalau misalnya ujinya 1 arah kita bandingkan dengan alph kalau ujinya 2 arah kita bandingkan dengan alph per 2 ya 0,025 nah kalau yang ini dia kan lebih kecil ya lebih kecil dari 0,025 berarti ini tolak H0 kalau yang ini dia lebih besar dari 0,025 berarti terima H0 nah pengertiannya p-value itu kalau kita lihat di grafik yang tadi p-value itu adalah luasan daerah yang membatasi ini nih jadi kan tadi disini 3,55 nah luasan ini tuh luasnya 0,024 tadi ya sedangkan kalau yang pink ini semuanya tuh 0,025 jadi kalau dia lebih kecil makanya dia masuknya tolak H0 nah kalau yang ini kan tadi lebih besar ya luasannya sekitar 0,456 nah sampai sini nih ini yang pas 0,829 nah ini luasannya besar 0,456 berarti dia masuknya ke terima H0 jadi untuk keputusan tolak H0 atau terima H0 kalian bisa gunakan nilai T tabel ya dibandingkan dengan T hitung atau kalian bisa bandingkan alpha atau alpha per duanya dengan p-value itu menggambarkan hal yang sama ya kita masuk ke uji parameter regresi linear berganda dengan menggunakan uji F tujuan dari uji F ini yang pertama kita ingin mengetahui apakah peubah-peubah penjelas yang ada dalam model ini berpengaruh secara serempak terhadap respon atau tidak jadi kita pengen lihat pengaruhnya secara bersama-sama kalau yang uji T tadi kan namanya dia parsial ya parsial jadi melihat pengaruhnya masing-masing gitu sendiri-sendiri antara X1 ke Y atau misalnya X2 ke Y nah sedangkan kalau di uji F kita melihatnya bareng-bareng nih kalau di model ada X1 dan X2 apakah kalau bareng-bareng ada di dalam model peubah ini berpengaruh gak terhadap respon kita juga ingin mengetahui apakah penambahan satu peubah penjelas ke dalam model setelah peubah penjelas lainnya ada di dalam model itu berpengaruh nyata atau tidak terhadap respon yang ketiga kita ingin mengetahui apakah penambahan sekelompok peubah penjelas ke dalam model setelah peubah penjelas lainnya ada dalam model itu berpengaruh nyata atau tidak terhadap respon nah kita ingat lagi ya bentuk jumlah kuadrat dalam notasi matriks jumlah kuadrat sisaan atau S ini dituliskan dengan Y aksen Y dikurangi Y aksen X beta dan jumlah kuadrat regresi tanpa B0 ini adalah jumlah kuadrat total terkoreksi dikurangi jumlah kuadrat sisaan ya dan rumusnya adalah B aksen dikalikan X aksen Y dikurangi Y aksen 1 dikalikan 1 aksen dikalikan Y nah ini tadi matriks varian-varian ya atau ragam-peragam bagi B X aksen X inverse dikalikan sigma kuadrat jika modelnya pas ya setelah kita lakukan uji lack of fit ya atau uji ketidak pasan model dan dugaan simpangan baku B J nya ini tadi kita gunakan rumus yang ini ya ragam untuk Y duga atau dugaan faktor nilai rataan Y pada X sama dengan X 0 bisa kita cari dengan rumus ini nah kalau modelnya pas tadi sigma kuadratnya bisa kita duga dengan X kuadrat atau kuadrat tengah sisaan oke sekarang kita lihat ya tabel sidik ragam atau tabel ANOVA nya kalau yang sebelumnya kita punya tabel ANOVA untuk peubah penjelasnya sebanyak 2 nanti kalau kita punya model dengan peubah penjelas lebih dari 2 ini kita bisa gunakan tabel yang ungu ya berarti K ini adalah banyaknya peubah penjelas berarti kalau misalnya ada X nya 5 berarti tinggal sesuaikan aja disini K nya 5 ya dan ini akan berpengaruh ke derajat bebas sisaan dan derajat bebas total terkoreksi nanti tinggal kita sesuaikan saja nah ini dapat dicari dengan N dikalikan Y bar kuadrat atau ini sama dengan nilai tengah dari B0 oke sekarang gimana kalau kita mau menguji apakah X1 dan X2 ini dalam model regresi yang ini ya berpengaruh secara serempak atau bersama-sama terhadap Y nah ini nanti yang akan kita sebut sebagai uji simultan nah ini adalah hipotesisnya H0 beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0 H1 nya minimal ada 1 beta J yang tidak sama dengan 0 nah nanti kita gunakan ini berarti yang hijau ya tadi kan karena kita menggunakan 2 keubah bebas ya kita gunakan ini sebagai tabel ANOVA nya lalu nanti kita hitung F hitung F hitung ini kita bandingkan dengan F tabel ya kita misalkan gunakan alpha nah ini karena F hitung diperoleh dari KT regresi dibagi dengan KT sisaan berarti derajat bebas F hitungnya ini 2 sama N-3 oke jadi nanti untuk kesimpulannya kalau F hitung lebih besar dari F tabel itu berarti dia tolakan 0 selanjutnya pada saat melakukan prediksi untuk Y ya kita juga bisa melakukan prediksi untuk selang kepercayaan nah ini prediksi selang kepercayaan terhadap nilai harapan Y bisa kita hitung menggunakan rumus ini ya dimana P ini adalah jumlah parameter yang diduga jadi kalau kita tadi ada beta 0, beta 1, dan beta 2 berarti jumlah parameter yang diduga ini ini ada 3 selanjutnya ada juga prediksi selang kepercayaan nilai Y individu ya nah ini bedanya ini ada penambahan nilai 1 jadi otomatis nanti selang yang individu ini pasti akan lebih lebar daripada selang yang nilai harapan kita masuk ke ilustrasi masih menggunakan data yang tadi Y, X1, dan X2 sekarang kita lihat uji F nya ya nah ini uji F nya kita bisa cek nilai F hitungnya 9,98 berarti ini kita bisa bandingkan dengan misalkan alpha nya 0,05 F 0,05 derajat bebasnya 2 sama 4 ya kita lihat ke tabel F 2 sama 4 itu adalah 6,94 berarti ini kan tadi 6,94 ya karena F hitungnya ini lebih besar daripada F tabel maka kita tolak H0 atau kita bisa juga lihat dari p-value nya disini ya 0,028 ini kalau kita bandingkan dengan alpha yang 0,05 ini dia lebih kecil artinya juga kita tolak H0 ya artinya tolak H0 apa berarti X1 dan X2 secara serempak atau bersama-sama itu dia berpengaruh terhadap respons atau Y dan bisa juga kita artikan minimal ada 1 beta J yang tidak sama dengan 0 atau yang berpengaruh terhadap Y tadi tapi kita tidak tahu yang mana apakah yang beta 1 atau yang beta 2 jadi kesimpulannya hanya sebatas itu kalau kita mau tahu mana sih yang berpengaruh si beta 1 atau beta 2 ya tadi kita lakukan uji parsial yang uji T sebelum ini nah ini bisa kita lihat ya disini kalau di bagian koefisien ini ada uji T nya sama dengan output yang tadi ya ternyata yang berpengaruh disini adalah yang X1 jadi sebagai latihan disini ya saya mau coba hitung selangkah percayaan rataan dan selangkah percayaan individu ada data X1 nya 2,5 X2 nya 22 ya ini masih dalam range data kita untuk hitung prediksi Y nya tinggal masukkan ke model regresi didapat ini Y2 nya 2,405 lalu tadi S nya sudah kita hitung ya nah ini kita tinggal hitung yang ini ya untuk masukkan ke rumus langkah percayaannya oke ini kan tadi X1 ini X2 jangan lupa tambahkan untuk konstantannya ya X0 nya jadi seperti di matrix X juga kan depannya tuh kita isi dengan 1 ya baru X1 X2 yang disini juga berarti kita perlakukan seperti itu supaya ukuran matrix nya sesuai dengan matrix X aksen X inverse nah ini setelah kita peroleh ini kita lihat juga T 0,025 N min P tadi kan P banyaknya parameter yang diduga ya 3 ini 2,776 oke lalu kita hitung margin nya T nya ini kita kalikan dengan yang ini ya tadi didapat ini margin nya setelah kita masukkan kerumus berarti dugaan untuk Y atau nilai harapan Y itu diantara 1,66 sampai dengan 3,1434 nah sekarang kalau kita hitung prediksi selang kepercayaan nilai Y individu ya ini tadi kan kita tambahkan 1 aja disininya kita hitung ulang ya nah ini kita dapatkan selang kepercayaannya 1,3 sampai dengan 3,497 ini lebih lebar ya dibandingkan yang nilai harapan tadi karena disini batas bawahnya lebih kecil dan batas atasnya itu lebih besar oke sekian penjelasan saya mengenai pengujian untuk regresi linear berganda ya khususnya untuk regresi berganda dengan dua keubah penjelas ya silahkan berlatih di praktikum supaya kalian dapat memahami pelajaran ini lebih baik lagi terima kasih sampai bertemu lagi di perkuliahan minggu depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati